Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, meraih penghargaan atas pencapaian imunisasi kejar tertinggi pertama, dalam sepekan mengejar imunisasi putaran Agustus tahun 2024, dari Kementerian Kesehatan. Penghargaan tersebut langsung diserahkan langsung oleh Direktur Pengelolaan Imunisasi, Dr. Prima Yosepin MKM, kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Dr. Asri Ludin Tambunan di Hotel Haris Sumarekon, Bekasi, Jawa Barat. Selasa tanggal 3 September tahun 2024, Alhamdulillah, tadi malam Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, menerima penghargaan atas pencapaian imunisasi kejar tertinggi pertama dalam penari putaran Agustus tahun 2024. Kabupaten Deli Serdang menjadi pemenang penari terbaik pertama, ujarnya. Ia juga mengucapkan terima kasih, kepada seluruh jajaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, mulai dari Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Puskesmas, Juru Imunisasi, Bidan Desa dan seluruh kader-kader desa, terkait lainnya serta masyarakat yang sudah berkontribusi besar. Penghargaan ini tentu akan menjadi motivasi, dan semangat bagi kami untuk meningkatkan pencapaian, menjadi lebih baik lagi ke depan, ujarnya. Dr. Asri Ludin Tambunan berharap, dengan pencapaian imunisasi yang sudah tercapai tersebut, maka penyakit seperti polio, ataupun tetanus pada ibu hamil, dan juga anak-anak ke depannya, bisa tereliminasi, dari Kabupaten Deli Serdang. Sehingga menghasilkan anak-anak sehat menuju generasi emas Indonesia di 2045. Perayah penghargaan atas pencapaian imunisasi kejar tertinggi, dalam penari putaran Agustus tahun 2024 di antaranya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang merupakan terbaik pertama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat terbaik kedua, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah terbaik ketiga. Penulis Ronson Nainggolan AMD Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah terbaik ketiga. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah Toyohari, Sulawesi Tengah terbaik,